hai oke guys welcome back kita kembali lagi bersama novicebred ya dan sekarang gua masih berada di the devs nih guys untuk mencari ini ya lokasi selanjutnya untuk ya kita masih mencari dari lokasi apa namanya lightroot ya dan kita akan lihat ya kenapa lagi bisa kita dapatkan dari mengaktifkan lightroot ya guys kita mau kemana sebenarnya kemarin nih kayaknya gua melihat adanya lightroot deket sini tapi dimana tadi ah tuh dia lightroot disono kita mesti ke atas sana guys seperti ya so far lightroot ini sebenarnya tidak membuka apa-apa ya cuman kita bisa melihat jalan dan ternyata di jalan-jalan itu ada beberapa item pertama eh di tempat-tempat kayak main gini ya nih guys mana ya contohnya ini kayak hebra canyon main itu biasanya kita bakal dapat equipment ya kadang tapi kalau kesempatan lain itu bisa juga kita dapat cuman kayak apa namanya zonai crystallized charge apalah itu ya jadi nggak selamanya kita bisa dapat nggak selamanya kita bisa dapat equipment gitu ya guys jadi nggak menjamin ya sekarang ini gua bakal naik ke sono sepertinya agak tinggi juga tuh ya kita mau mencapai sana sih sebenarnya tujuannya dididik didik takdik aduh nih kita manjat sini dulu ya kita lihat dulu medan nih ya gua sudah mendapatkan ketiga main set ya nah dia tadi tuh ya tentunya nggak gampang nek-nek ini ya guys membutuhkan stamina yang banyak ini jadi kalian sudah punya banyak sekali stamina potion dimana jumlah stamina potion sendiri juga nggak terlalu banyak ya banyak ya sebenarnya bahan-bahannya maksud gua jadi ya mau nggak mau kan harus manjat-manjat gini sih kalau untuk mencapai satu tempat dan tempat yang lain di the depth ini ya yang udah gua bilang sebelumnya harus punya banyak stamina kita masih manjat kesini pakai disini ada ujungnya ini kalau belum kelihatan atap apa belum atapnya itu masih kelihatan jauh masih masih ada ujungnya guys tenang aja ya ini dia apakah kita akan melihat light root disini pokoknya tujuan gua adalah membuka semua light root ya mengaktifkan maksudnya dengan demikian gua bisa ah jadi ya dengan demikian semua lihat di the depth ini bisa kita lihat seperti apa ya kita dia kato light root tadi buka lagi kato light root Hai terlihat oke wujan ada sesuatu di bojok kiri atas oke kita juga menghilangkan kursinya sih ada sesuatu guys di atas ini nggak ada nggak ada apa-apa ya kalau kita lihat disini juga ada tempat ini ya kayaknya nih tempat ini tempat kita kayak peralatan peralatan zona gitu ya kita coba ya di kiri atasnya ada apa guys seperti ada itu lagi Oh bukan 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 kesitu sini kesini guys kita mau ke daerah sini terlihat ada apa disitu ya seperti ada sesuatu di atas sana wuuh ada sesuatu tuh pakai itu temple pakai equipment lagi nih bisa kita dapatkan disini ya kita harus manjat seperti ini oh kita lihat wuuh ada sesuatu disitu altar-altar gitu kelihatannya oke oh my god seperti nggak ada apa-apa nyata cuman altar doang ya altar kosong akhirnya disini bakal kita bisa mendapatkan sesuatu nih coba ya kita ke atas kayaknya cuman area buat kita bisa ke atas ada apa di atas ini tentunya nih bakal ke permukaan ya Wih tinggi sekali loh oke tak ada apa-apa disini kita kembali ke bawah jauh sekali jalannya ya jadi kadang ada juga area yang nggak ber nggak ada apa-apa gitu kayak useless place gitu jadi disini ada otak shrine tapi di bawahnya ada kato light root ya guys menarik ini Oh apakah kita lihat eh nggak juga sih sebenarnya Hai jadi light root yang di atas itu apakah sesuai dengan light root yang di bawah ya coba Hai Mepa Shrine Maksud gua di kolok shrine Apakah di atasnya ada Oh nggak juga sih bisa jadi sih saya di atas ini ada shrine ya kan dibawahnya tuh ada light root harusnya nih berarti oke Oh my god I got it now yes 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 jadi lo kalau mau ke nemukan shrine ya tinggal lihat aja dibawah sini gua baru tahu loh kayak noob sekali gua ini ya Oh my god jadi gitu caranya guys ya berarti di sini ada lagi nih pasti ada di di sini yakin gua di sini ada lagi light root nih pasti nih di sini jadi kalau lu mau mencari light tergampang tinggal lihat di atas atlet ya pokoknya ternyata light root dan Hai Shrine itu sambung ya sambungannya Shrine itu adalah light root nih gua kayaknya kecepetan ini sih kayaknya gua yang kecepetan dan melakukan apa namanya Oh panas nyata di sini Shervin's lava falls unbearable heat man apakah ada makanan yang bisa menjaga kita dari panas ini apa nih elektro elixir ini apa nih cold resistance heat resistance lumayan meskipun nggak terlalu hebat banget Oh disana ada boss sepertinya kalau dari yang gua lihat Oh tapi cuma sedikit doang ya lahar-laharnya di bawah sana apakah ada sesuatu ya nggak ada sepertinya kalau di atas sini malah nggak ada apa-apa kita kata sini kita akan melawan King King ya kayaknya King Gipdo apakah ini King Gipdo apasih look at that wuh ada dua guys maksudnya guys Stone Talus sama si kolkera ini go waduh banyak ya apa-apa kita hajar aja ya yuk kita hajar dulu pakai aduh salah bahaya ini sudah ketahuan kita Wow yes aduh aduh kayaknya ini kuat juga nih Stone Talus yang ini Ajar Oh, kuat sekali snyata gue Yes, langsung mati guys We are strong Boom Bandingan yang sebelumnya jauh sekali kita lebih kuat ya Nice bro Karena apa nih Zonite Shield Shield Kita akan memix apa lagi nih Queen Gipdo Shield Kita campurkan Oh, kita udah Kita udah banyak mencampurkan barang ya Sayang nih kalau gak dimanfaatkan goy Kita pake Knight Shield aja Ini dia Uh, apaan tuh tadi Gue campur kemana ya Rare Stone Stalus Shield Nice Disana juga sepertinya ada musuh terbang ya Colgera nih kayaknya nih Tapi gimana cara ngelawan Colgera ini guys Kita gak bisa terbang loh Oh, disana sepertinya Yaudah kita jalan Oh, ada angin disini Gak keliatan tapi gue guys Oke, I get it now Tapi ini gak ada apa-apa loh disini Gimana cara ngelawan dia ini Oh, dia itu Kalau mana di bawah ya Wuh, kena kau Udah lama gue gak ngelawan Colgera anjar Ini tuh musuh yang sangat sulit tuh Karena dia terbang guys Gelap lagi anjing disini Awas ada Colgera Enak lagi Kita tambahin apa enaknya nih Waduh, jangan tambahin yang berharga Apa ini next Kita short aja deh Attack power Tapi kita cari yang banyak aja Mana yang banyak Sayang banget kalau Oke, kita campurkan lagi Wuh, nice Yes Dia langsung berubah kan Oke Oh, ada tornado ya Gue lupa ini Kita akan pakai Gliding Aduh, kena Gak sulit ini Tornado-tornado ini Mengganggu juga ya guys Dia itu harus naik ke atas dulu Baru kita bisa ajar Oh Gliding Wush Banyak sekali Oh, banyak Banyak Turun Turun Oh Banyak ini Apa Tornadonya Sangat cam Shami Shami Kita turun Ini udah jauh Wuh Ini dia Kalau gerak Sudah bukan Tandingan kita Guys Wih Goblok Wuh Darah kita Cukup terbuang banyak Juga ya Semuanya dia Semuanya dia main kuat juga ini Sempatan Wuh Ayo lagi Itu lagi nih Cus Wuh Dead Easy Itulah kehebatan Gue ya Dua boss kali Terus dengan cepat ini guys Memang Tidak lama ya Mengalahkan Kalau gerak ini Emang Salah satu yang Termudah sih Kita dapet apa Anjir Apaan nih Anjir Keren nih Kalau dapet Saya tidak bisa Difuse lagi Cuy Kalau gerak jauh Apa yang bisa kita Fuse Oh my god Traveler's Sword Fuse Recycling Apa ini Kalau Fuse Recycling Kita lihat ya Oke Forest Dweller's Spear Ternyata ya Kalau ini apa nih Royal Spike Soldier Spear Ini udah mau hancur Gitu ya Sayang banget Kalau gue pakai itu kan Magic Staff Royal Broad Sword Sama Royal Halbert Kita hancurin aja Satu ya Kita gabungin main aja Pak Sangat sayang sih Tapi Keren juga ya Tambah 36 Keren Kita gunakan sebagai cadangan Kalau Master Sword Kita hancur Oke Ngentap Saya gak bisa disimpen Itu ya Kalau Kalau potongan-potongan Tubuh boss gitu Dapat ini lagi Gue belum pakai Sama sekali loh Terbang Sekarang kita gimana Caranya kembali ke atas Ini guys Kita kembali lagi Menggunakan Itu ya Miner's Suit Oke Kita ke arah yang Sudah kita Bikin Disitu Oke ada angin dong Harusnya disini Apa ini Dapat banyak Menambahnya ini Tapi kita gak ada angin lagi Oke guys Mungkin Gue sudahi dulu Karena kita Tadi kebetulan ketemu boss Kita akan Lanjutkan lagi Perjalanan kita Untuk mencari Semua light route Yang ada di The devs ini ya guys Thank you guys for watching I'll see you guys In the next video guys Goodbye Bye